Pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kabupaten Subang, Kuti dan Amalia, diduga sudah direncanakan Yosef, salah satu tersangka dalam kasus tersebut, hal itu diungkapkan Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu alias Danu yang juga tersangka dalam kasus ini, saat dihubungi pada Selasa, 14 November 2023, dikatakan Acam Taufan, dugaan rencana pembunuhan itu terungkap dari keterangan Danu yang mengaku sempat diperintahkan Yosef untuk membawa golok ke rumah korban, saat keduanya bertemu di warung Pecel Lele. Sebelum diperintahkan membawa golok, Yosef sempat curhat soal duit ke Danu. Kemudian, Yosef mengarahkan Danu, agar membawa golok. Dengan berkata, nanti di rumah kamu sudah disiapin itu ada golok. Kamu ambil ya Enu, bantu saya, kamu tenang aja, bantu paman. Saat itu, Yosef memprovokasi Danu tentang korban yang dianggap telah mengambil hak yayasan. Yosef juga mengutarakan niat memberikan pelajaran terhadap korban kepada Danu. Danu yang telah terprovokasi dengan curhatan Yosef, akhirnya mengikuti keinginannya. Apalagi, Yosef merupakan majikan yang sangat disegani dan dihormati oleh Danu, kalau kata-kata membunuhnya tidak ada, namun ada kata pelajaran, karena Danu ini, IQ-nya kan tidak seperti orang normal. Jadi yang penting dia diberi KL-KL-nya aja, yang penting dia bantu, di sana dia membawa imajinasinya Danu bahwa Yosef ini betul-betul terzulimi. Sehingga Danu mau. Apalagi Yosef di sini terkenal orang kaya, jadi Danu takut, hormat dan takut sama Yosef. Katanya, Ahmad Taufan berkeyakinan bahwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia telah direncanakan oleh Yosef. Hal itu diperkuat setelah melihat langsung saat prarekonstruksi. Terima kasih.